Pemakaman Jenasah Pasien COVID-19 Pemakaman Jenasah Pasien COVID-19 itu sangat beresiko tinggi terpapar. Namun, warga terbantu dengan keberadaan polisi yang menyumbangkan tenaga secara sukarela dan tak berharap imbalan itu. Sedangkan pemakaman tergadang dilakukan tanpa mengenal waktu, baik siang atau malam tetap dikerjakan. Mereka loyalitasnya sangat bagus di wilayah Sami, tidak mengenal waktu 24 jam ketika kami butuhkan selaku masyarakat. Kooperatif, proaktif dalam segala penanganan segala kegiatan yang terkait dengan COVID-19 ini. Harapannya kinerja yang seperti itu tetap bertahan agar kolaborasi antara masyarakat di wilayah Desa Petumunda dan Babilisa Meski merasakan lelah, pekerjaan tanpa berharap imbalan ini ditekuni sejak terjadinya krisis petugas pemakaman orang meninggal dunia akibat COVID-19. Di sisi lain, sebagai pengayuh masyarakat, Denny hanya bisa menyumbang tenaganya untuk membantu masyarakat yang kesusahan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Denny menjadi pengkali kubur. Yang mendorong melaksanakan seperti ini karena dipacitan krisis tenaga pemakaman jenazah COVID-19 dan dari kepolisian membantu dari pengawalan maupun sampai pemakaman pemakan COVID-19 dan dibantu warga. Karena ini tugas tanggung jawabnya polisi sebagai pengayuh dan lain masyarakat, dengan ikhlas saya membantu untuk mengawal dan pemakaman jenazah COVID-19. Resiko tinggi paparan virus corona memang tak sebanding dengan pengorbanan mereka. Beripka, Denny, dan kelompok warga ini patut diapresiasi agar menjadi contoh kebersamaan dalam mewujudkan penanganan dan keamanan di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, kepolisian Risot Pacitan juga mebekali anggota dengan berbagai peralatan untuk penanganan COVID-19 lebih maksimal. Edwin Aji, JTV Terima kasih telah menonton!